Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dimanapun Anda berada Saya doakan semoga selalu sehat-sehat Sehat fikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya Dan semoga diberikan rezeki yang banyak barokah Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Hari, pada pagi hari ini saya akan Bacakan pantun lagi ini ya Pada langit biru ada putihnya awan Hembusan angin membuat awan pun berpindah Sedekah mengajarkan kedermawanan Menyadarkan diri bahwa berbagi itu indah Alhamdulillah Alamin Kalau kita pengen suka keindahan Mari kita berbagi Mari kita bersama-sama Teman-teman sekalian berdoa, beristighfar Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Wa la khawla Wa la kuwata Illa billahil alihil azim Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Walha hawla Walha kuwata Illa billahil alihil azim Mari kita siapkan diri kita untuk Sukses Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar As-hadu an la ilaha illallah As-hadu an la ilaha illallah As-hadu anna Muhammada Rasulullah As-hadu anna Muhammada Rasulullah Hayya ala s-salah Hayya ala s-salah Hayya ala falah Hayya ala al-falah Allahu akbar Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan yang kemarin kami sudah lanjutkan Yaitu kami sudah sampaikan tentang sesedekah Keutamaan sedekah, keberkahan sedekah kemarin sudah kami sampaikan Dan harta sedekah itu setelah kita keluarkan Ternyata harta sedekah itu juga berbicara Ternyata harta itu juga bisa berbicara Salah satu ucapan menurut sabda Rasulullah SAW Apabila sedekah itu telah keluar dari tangan pemberinya Maka ia akan berbicara dengan lima perkataan Yang pertama yaitu, aku asalnya kecil Asalnya kecil tadi ya, karena memang kecil Lalu engkau besarkan Dari satu menjadi tujuh Tujuh menjadi Masing-masing menjadi serah Seratus, maka besar Yang kedua dulu engkau yang menjaga aku Ya harta kita, kita yang menjaga Dan sekarang akulah yang menjaga engkau Jadi ya harta itu setelah kita keluarkan Maka harta itu akan menjaga kita Yang ketiga, dulu aku menjadi musuh Lalu engkau Jadikan aku kekasih Harta kita itu kalau kita Setiap harta kita memang ada hak Orang lain Dan jika tidak kita keluarkan Itu akan menjadi musuh kita Menjadi harimau yang Yang membahayakan kita Atau binatang yang membahayakan kita Siap menerekam kita Bisa Membahayakan kita Namun jika kita keluarkan Maka mereka akan menjadi kekasih Yang keempat Dulu aku menjadi Barang yang fana Pada dasarnya semua Kehidupan ini Apa yang kita miliki ini Di dalam kehidupan ini Semua fana Dan Dan akhirnya Engkau jadikan aku kekal Yang kekal itu yang kita Sedekahkan Dan kelima Dulu aku sedikit Lalu engkau jadikan aku Banyak Inilah Bapak-Ibu sekalian Teman-teman sekalian Yang disampaikan Atau Pembicaraan dari Sedekah tadi Jadi Ini makanya ini Sesuai sekali Apa yang Menurut Al-Quran Yaitu Tentang keutamaan Keutamaan Sedekah Yaitu dilipat Gendakan Perumpaan Perumpamaan Nafkah yang dikeluarkan Oleh orang-orang Yang menafkahkan Menafkahkan hartanya Di jalan Allah Adalah Serupa dengan Seputir Genih Yang menumbuhkan Tujuh Gulir Pada tiap-tiap Gulir Seurutas Seratus Bici Allah melipat Gendakan Gendakan Bagi siapa Yang Dia gendaki Dan Allah Meluas Karnianya Dan Laki maha Mengetahui Quran Surat Al-Baqarah Ayat 261 Disini Rasulullah S.A.W. Juga Bercerita Atau Bersabda Ada salah satu Kisah Tidak seorang Muslim pun Yang memberi makan Kepada saudaranya Sampai Kenyan Dan memberinya Minum Sampai puas Kecuali Allah Ta'ala Menjauhkannya Dari neraka Dan menjadikan Antara Dia Dan Neraka Itu Tujuh Jurang Yang Antara Tiap-tiap Dua jurang Sejauh Perjalanan 500 tahun Dan Berserulah Jahanam Dan berserulah Jahanam Ya Tuhanku Izinkanlah Aku bersujud Karena Rasa terima kasih Kepadamu Sesungguhnya Aku ingin Agar Engkau Membebaskan Seseorang Dari umat Muhammad S.A.W. Dari azabku Karena Aku malu Kepada Muhammad Untuk Meniksa Orang yang Bersedekah Di antara Umatnya Keutamaannya Begitu Kemudian Sampaikan Lagi Dan Berserulah Jahanam Tadi Ya Tuhanku Izinkanlah Aku bersujud Karena rasa Terima kasih Kepadamu Sesungguhnya Aku ingin Agar Engkau Membebaskan Seseorang Dari umat Muhammad Dari azabku Karena Aku malu Kepada Muhammad Untuk Menyiksa Orang yang Bersedekah Di antara Umatnya Padahal Aku Taat Kepadamu Kemudian Allah Ta'ala Memerintahkan Supaya Masuk Surga Orang Bersedekah Dengan Sesuap Roti Atau Segenggam Burma Jadi teman-teman sekalian Walaupun Hanya sesuap Nasi Atau Segenggam Burma Itu Pahalanya Luar biasa Luar biasa Sekali Ini tadi Sebenarnya Ini diceritakan Jadi Dan sesungguhnya Diceritakan Pula Bahwa Bahwasannya Bani Israel Pernah mengalami Musim Pats Klik Yang hebat Beberapa Tahun Secara Berturut-turut Dan Ada seorang Wanita Mempunyai Mempunyai Sesuap Roti Roti Itu Telah Dia letakkan Di mulutnya Untuk Dia makan Ketika Tiba-tiba Seorang Peminta-minta Berseru Di pintu Demi Allah Berilah Aku Sesuap Makanan Maka Dia keluarkan Roti Dari Mulutnya Lalu Dia Berikan Kepada Peminta-minta Itu Seterusnya Dia keluar Ke padang Untuk Mencari Kayu Bakar Disertai Anaknya Yang Masih Kecil Maka Datanglah Serigala Lalu Anak Itu Dibawanya Pergi Jadi Anaknya Orang Tadi Dibawah Serigala Maka Terdengarlah Ceritan Dari Dan Ibu Itu Pun Pergi Mengejar Serigala Kemudian Allah Ta'ala Mengutus Jibril Lalu Dikeluarkanlah Olehnya Anak Kecil itu Dari mulut Serigala Lalu Lalu Dia Berikan Kepada Ibunya Seraya Berkata Kepadanya Hai Hamba Allah Relakah Kamu Sesuap Dibayar Dengan Sesuap Demikian Tersebut Dalam Tafsirah Al-Hanafi Jadi Sedekah Bisa Menolak Bah Bah Masih banyak Lagi Dikisahkan Disini Rasulullah S.A.W. Ini juga Bersada Menurut Aisyah Kedirmawanan Itu Adalah Sebatang Pohon Dalam Surga Dan Dahan-dahannya Menjuntai Kedunia Maka Barang Siapa Yang Mengambil Salah Satu Di Antaranya Maka Dahan Itu Akan Membimbingnya Ke Surga Dan Kekikiran Itu Adalah Sebatang Pohon Dalam Neraka Yang Dahan-dahannya Menjuntai Ke Dunia Maka Barang Siapa Mengambil Salah Satu Di Antara Keduanya Maka Dahan Itu Akan Membimbingnya Ke Neraka Jadi Kalau Kedirmawanan Itu Membimbing Ke Surga Sedang Kekikiran Membimbing Ke Neraka Ini Juga Dikisahkan Rasulullah Sallallahu 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 Bin Daud Lalu Berkata Burungnya Ini Mengadu Nabi Sulaiman Jadi Burung Bisa Berbicara Dengan Nabi Sesungguh Sesungguhnya Seseorang Lelaki Mempunyai Batang Pohon Sedang Saya Meletaskan Telur-telurku Di atas Pohon Itu Dan Orang Itu Mengangkat Anak-anakku Itu Protes Burung Ulang Tadi Maka Nabi Sulaiman Sallallahu 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 Memanggil Pemilik Pohon Itu Dan Nabi Sulaiman Berkata Pula Kepada Dua Setan Sesungguhnya Aku Perintahkan Kamu Untuk Berdua Menjaga Apabila Tiba Tahun Depan Sedang Orang Itu Mengangkat Anak-anak Dari Burung Itu Maka Tangkaplah Dia Dan Belahlah Ia Menjadi Dua Lalu Lemparkanlah Separuh Ke Timur Dan Separuh Ke Barat Itu Perintah Nabi Sulaiman Kepada Setan Tatkala Tahun Depan Pohon Itu Lupa Perkataan Nabi Sulaiman Dia Hendak Memanjat Pohon Sedang Dia Telah Bersedekah Dengan Sesuap Makanan Lalu Diangkatnya Anak-anak Burung Itu Maka Datanglah Burung Itu Kepada Sulaiman Dan Mengadukan Pemilik Pohon Itu Maka Dipanggil Sulaiman Kedua Setan Tadi Yang Diperintahkan Tadi Dia Hendak Yang Maksudnya Hendak Menghukum Berdua Lalu Kata Apa kata Dari Dua Setan Tadi Atau Apa kata Nabi Sulaiman Kenapa Kalian Tidak Melaksanakan Apa Yang Telah Aku Perintahkan Kepada Kalian Itu Nabi Sulaiman Lalu Jawab Dua Setan Tadi Hai Khalifatullah Sesungguhnya Tatkala Pemilik Pohon Itu Hendak Memanjat Pohon Kami Pun Bermaksud Menangkapnya Akan Tetapi Dia telah Bersedekah Kepada Seseorang Lelaki Muslim Dengan Sepotong Roti Maka Allah Mengirimkan Kepadanya Dua orang Malaikat Dari langit Sehingga Keluar Sehingga Keduanya Menangkap Masing-masing Dari kami Berdua Lalu Melimparkannya Ketimur Dan Melimparkannya Kebarat Keburukan Kami Ditolak Dari orang Itu Dengan Berkah Sedekah Itu teman-teman Sekali ya Patilah Dari Sedekah Dan Diceritakan pula Bahwasannya Pernah terjadi Kelaparan Di kalangan Bani Israel Maka Masuklah Seorang Fakir Dari pintu Seorang Kaya Dia berkata Sedekalah Tuan-tuan Dengan Sepotong Roti Demi Keridahan Allah Maka Dikeluarkanlah Untuknya Untuk Oleh anak Perempuan Dari ini Panjang Ceritanya ini Ya Insya Allah Jadi Saya rasa Banyak Masih Cerita-cerita Yang menguatkan Tentang Keutamaan Keutamaan Sedekah Keutamaan Sedekah Jadi mudah-mudahan Hanya Jadi Walaupun sedikit Apapun Ya Mudah-mudahan Kita Terus Apa Terus Membiasakan Atau Ya Walaupun mungkin Pertama berat Lama-lama Nanti Jadi Dibiasakan Menjadi Diri Menjadi Kebiasaan Dan Akhirnya Menjadi Diri Karena Sedekah Itu Mencegah 70 Macam Bencana Yang paling Ringan Yaitu Penyakit Lebera Dan Sopak Ini Menurut Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Itu Teman-teman sekalian Bapak-Ibu sekalian Mudah-mudahan Kita bisa Mengambil Mengambil Kesimpulan Bahwa Membelanjakan Harta Di jalan Allah Itu merupakan Jalan untuk Mencapai Pahala yang Banyak Dan Selamat Dari hal-hal Yang Mengerikan Dan Memberatkan Serta Bencana-bencana Di dunia Dan akhirat Sebagaimana Direwatkan Tadi Yaitu Sedekah Itu Bisa Menolak Menolak Berapa Ben 70 Macam Bencana Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Kita Bisa Mengambil Hikmah Dari Apa Yang Telah Kami Sampaikan Mari Kita Bersama-sama Berdoa Namun Sebelum Berdoa Kebenaran Datang Dari Allah Dan Jika Ada Kesalahan Kesalahan Itu Murni Murni Dari Kami Sendiri Mari Kita Audzubillahimina Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasda'in Ihdinas Shiratul Mustaqim Shiratul Wazina An'am Anta Alayhim Khairil Madhubi Alayhim Abdal Lihim Amin Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Al-A'udzubillahir 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 Al-Falaqa khasidin ilah khasad Bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu bi-rabbin nas malikin nas ilahin nas milsarril waswasil khunnas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wa'l-nas allahu la ilaha illa huwal khayyul qayyum la ta'udu sinatu wala nawm lahu mafis samawati wa mafis ardi mandal ladhi yaswa'u indahu illa bi-iznih ya'lamu ma bayna aidi wa ma khalfahum wa la yukhirtuna bi-tai'in min ilmihi illa bima sa'a wasi'a kursiyuhu samawati wa'l-arza wa la ya'udhu khifduhu ma'wah wal-aliyyul al-zim rabbana haplana min azwajina wa duriyatina kurra ta'ayyud wa ja'alna lintakina imama khasgunallahu sayyutinallahu min fadrihi wa rasuluhu inna illallahu rahibu monggo dilanjut suaranya gak ada kak bi-tai'i malabidilla ibn asha'i wa'ala wa'l-jee bismillahirrahmanirrahim ida waqaa'til ma-raqaa naisa lawafaa akadiba wa binadiru rauqi'a ida wa'alwa hujah wabudsa ni utiba al-basa wa da'atabaa wa'an mbasa sahbun nung'la t'laza Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ya Allah Al-Fatihah 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 Ya Allah, Ya Allah, Amin Ya Allah, penuhilah hati kami Rahman, Rahim Menangkanlah diri kami Ya Allah, pancarkanlah kepada seluruh anggota tubuh kami Berkaki kami, melangkah kami Dengan penuh percaya diri Karena penuh bantuanmu Melayani kami dengan penuh kasih sayangmu Karena itulah sifat Rahman, Rahim Ya Allah, bicara kami dengan Kaulan saliman, bicara yang lemah lembut Bicara yang lemah lembut Kaulan saliman Amin Mata kami memandang segala sesuatu Dengan indah Lalu kami penuhi dengan pikiran yang Positif thinking, positif thinking Ya Allah, hati kami Selalu bahagia, Ya Allah Ya Allah, terima kasih Ya Allah, kembalikan kepada kami Kekuatan seluruh anggota tubuh kami Dan ini kekuatan ini Datangnya darimu, Ya Allah Amin Ya Allah, kekuatan ini Untuk bekal kami Bekerja dan beribadah Ya Allah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Terima kasih teman-teman sekalian Mudah-mudahan hajat-hajatnya Dikabulkan oleh Allah SWT Sekali lagi kami mohon maaf Segala kebaikan, kebenaran Datang dari Allah Jika ada kesalahan-kesalahan Itu murni dari saya pribadi Itu kami undur diri Saya tutup Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh